Ugal-ugalan saat berkendara, sebuah mobil jenis headback menabrak pemotor hingga alami patah tulang kaki. Bahkan mobil baru berhenti setelah menabrak lampu penerang jalan dan sebuah pohon. Arus lalu lintas penghubung Ponorogo dengan Kabupaten Trenggalek, tepatnya di desa Ronawijayan, kecamatan Simon, Ponorogo mendadak macet. Sesaat setelah sebuah mobil jenis headback menabrak pohon peneduh jalan hingga hancur pada minggu siang. Menurut sejumlah warga, sebelum berhenti menabrak pohon, kendaraan ini sempat menyerempet pemotor dari arah yang sama hingga mengakibatkan dua pengendara motor alami patah tulang tangan dan kaki. Sebelumnya, mobil headback jenis sonda brio yang dikemudikan Andif bersama seorang gadis ini melaju kencang dan zigzag dari arah Trenggalek menuju arah Madiun. Diduga karena tak bisa menguasai laju kendaraan, mobil langsung menyerempet sepeda motor yang dikemudikan Muhammad Mudhovan dan anaknya yang berada di depannya. Bahkan usai menyerempet pemotor, mobil masih melaju kencang hingga akhirnya menabrak lampu penerang jalan, kios PKL serta pohon peneduh jalan. Katanya bakul es tegan itu loh, dari arah selatan itu mobil udah boling. Terus habis itu gimana Pak? Habis itu setelah itu ya kejadian ini. Naba, apa asat jawa itu? Pagar Indomaret sama sepeda motor. Terus pengendara sepeda motornya sekarang gimana Pak? Yang saya tahu kakinya patah, kalau yang anaknya tangan kanan sama kiri. Kurangnya dulu baru nabrak lampu palistri, kemudian nabrak lampu ini baru kopi ini, kemudian berpohon. Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, sopir beserta seorang penumpang wanita langsung dibawa ke kantor polisi, sementara pemotor langsung dilarikan ke rumah sakit.